Kembali lagi di channel Gauruzan ya, kali ini kita ada di Indonesia Comic Con 2022 di GCC Senayan, Jakarta Kita mau tanya-tanya cosplayer soal yang simple-simple aja, jadi langsung ikutin aja Oke, kali ini kita bersama kakak yang ganteng ini ya, langsung kita tanya-tanya aja Oke, kali ini kita bersama kakak yang ganteng ini ya, langsung kita tanya-tanya aja Oke, kali ini kita bersama kakak yang gagah ini ya, langsung kita tanya-tanya aja Oke, kali ini kita bersama kakak yang cantik ini ya, langsung kita tanya-tanya aja Kak, namanya siapa kak? Oh, ganteng aslinya guys Siapa namanya kak? Stefan Najla Rizky Riz Felicia Dr. K Mizell Nama gua Gilangsat Alvin Febrian Nafilo Sugus Candy Abu Dora Abu Dora Cosplay Aku dari Malaysia Kak Abu Dora dari Malaysia, oke Sekarang lagi cosplay apa dari seri apa nih kak? Sekarang lagi cosplay apa dari seri apa nih kak? Sekarang lagi cosplay apa dari seri apa nih kak? Sekarang Kamen Rider R1 dari seri Kamen Rider Zero One Shielian dari Heaven Official's Blessing Saya jadi Kapten Jack Sparrow dari Pirates of the Caribbean Selagi JB Moana dari film Moananya juga Sova dari Valorant Dewa Gonsu dia dari seri Moon Knight King Hasan dari Fat Green Order Kenapa do you cosplay Hawks di anime My Hero Academia? Ini sih Grim Reaper Tapi gak dari seri apa-apa Soalnya kan Grim Reaper itu di setiap daerah banyak versinya kan? Give me your soul Nah Loren dari Star Wars seri Ada apa-apa lagi? Aku cosplay Guts dari serial Berserk Guts dari serial Berserk Oke Udah berapa lama nih kak cosplay kak? Kamu udah berapa lama nih kak cosplay kak? Kamu udah berapa lama nih kak cosplay kak? Ini cosplay pertama aku sih jujur Ini baru pertama kali ini kak Dulu gue itu hilang Interview, foto, and then you must play first time to cosplay Ini baru kedua kalinya Baru-baru ini sih mungkin sebulanan ya Kalo aktifnya sih baru mulai dari Juli sih? 8 bulan Kostum ini doang sih Kalo udah berapa lama pake kostum ini Dari 2017, 2016 lah Kalo untuk cosplay sendiri sih dari 2016 kak gak salah 2017 lah Dari 2015 Dari 2009 Aku cosplay itu dari tahun 2008 ya 2008 Berarti udah hampir 14 tahun ya Oke oke Udah lama banget nih Berapa lama sih kak nyiapin untuk cosplay saat ini kak? Berapa lama nih kak nyiapin cosplay karakter ini untuk event ini? Berapa lama nih nyiapin cosplay ini untuk event ini? Saya sih beli cosplay ini udah sebulan yang lalu Jadi persiapan mungkin sebulan kira-kira ya Sebulan ya? Kalo persiapan kostum ini sih sekitar semingguan Oke Nah Moana karena dia cukup simpel sih Sebenernya kayak bisa beli Terus kayak persiapannya paling dan pake mah 30-40 menit lah Persiapannya sendiri kayaknya kurang lebih 2-3 bulan lah Memang singkat soalnya ada kerjaan lain Terus ini juga sambi maleman doang Kalo ini preparasinya sekitar 2 bulan Ini kostum lama dari 2019 Tapi baru dipake sekali Mau ikut lomba tapi gak jadi Jadi dipake ke event ini aja Jadi ini preparasinya 2 bulan Abis tuh Apa buat nambahin part yang lainnya Kayak mungkin 2-2 mingguan gitu Oh gitu Jadi ya 2 bulan setahat Atau mungkin 3 bulan lah ya Kayak kasarannya ya kak ya Sambil 4 acara ini Berarti kurang dari seminggu Kurang dari seminggu udah jadi seperti ini ya Iya ini masih 80% Oke oke Tapi udah off-roll udah bagus lah ya kak ya Oke oke Kalo nyiapin sih Tukang jahitnya yang lambat Soalnya saya gak minta dia cepet sih Jadi ya Sebulan lah untuk jubahnya aja Untuk jubahnya ini sebulan Tarung tangannya beli Topengnya beli Ini tinggal beli ke tukang bangunan Sama di vlog saja Sama ini juga Ini semua total Kata kalo ditotalin waktunya gak nyampe sehari sih Kalo untuk suit ini Aku sih beli ya Dari temen di Facebook Lalu untuk persiapannya ya Paling untuk ruangan aja Mungkin untuk banti bajunya Suitnya Dan untuk membawa armor-armornya Kan gak mudah ya Kalo ke begini Apalagi perjalanan jauh gitu Gak lama sih Tiga hari Karena kostumnya aja nih Aku mincul sebetulnya Bikin kostum ini semua aku bikin Termasuk senjata-senjata ini Cuma ada bow Boss ni Ada ini Ini phantom Dari Z Phantom Z DJ Z Ya sorry Ini juga aku ada kuburnya Teneneng Siapa yang tau Dia tau Oke oke Terus ini kak Ini semua buat sendiri atau Buat sendiri Aku nyiapin ini Mulai dari tanggal bulan Juli Gue bikin patternnya Sampai bulan Agustus Tanggal 30 Gue baru selesai Satu bulan lebih Satu bulan hampir dua bulan mungkin ya Hampir dua bulan ya Jadi ini full bikin sendiri kak Mulai dari pattern sampai jadi begini kak Iya aku bikin sendiri Oke luar biasa banget nih Selain itu nih kak Bagian tersulit Dalam bikin Apa Kostum ini Atau mungkin Pake kostum ini Itu bagian yang mana kak Bagian tersulit Dari cosplay ini apa nih kak Kesulitannya apa aja nih Untuk cosplay karakter ini kak Mungkin meraninnya agak susah ya Karena kan ini dia itu Pangeran Jadi mungkin Berdindak seperti dia itu agak sulit Tersulit Mainin karakternya sih Bagian tersulit Setting Wig Kayaknya ya Setting wig Kenapa tuh gak Perintilan kecil-kecil gitu Karena dia banyak Detail yang kecil-kecil Terselubung gitu lah Gak menonjol Tapi banyak Bagian tersulit itu ini Surya Boleh aku tunjuk sesuatu Boleh Itu di zoom ke belakang Ski boleh Silahkan Untuk belakang dulu Pendur dulu Pendur dulu Ini yang aku sulit Ini yang buat ni daripada Bulan Mei Siap bulan Agustus Oke Jadi bulan Mei sampai bulan Agustus Sudah Susah ya Oke oke Programming Building Semua sih Memang sangat susah Paling sulit itu Yang pasti armor Karena armornya nyatu sama kepala Soalnya Armornya nyatu sama kepala nih Gimana nih kak? Bagian mana nih kak? Jadi bisa dilihat kan Ini bagian yang Poncong bawah Bagian yang tersulit Kayaknya sih Ini sih Helmet Helmetnya ini Karena kita gak bisa nyari Templatenya Aku juga gak mau beli Jadi harus bikin From scratch Dari foam Dan harus nyari Kaya referensi Gambar burung Tulang burung Segala macem Supaya biar bisa Match Sama teksturnya Bentuknya Warnanya Sama Sifat-sifatnya Dari ciri-ciri khasnya Tengkorak burung ini Jadi orang tidak kenal Kalau bagian dari sulitnya Yang tersulping kepalanya sih Kepalanya tengkorak kan dia Jadi emang Itu bagian tengkorak dadanya Ini ngerepotin juga Tapi ini dibantu sama temen Jadi ada Apa Juara Temenku yang juara WCS Bantuin aku Yang bantu bikin ini Jadi Lebih gampang Tentu sayap ya Aku nyarinya Susah banget Akhirnya aku bisa mendapatkan ini Langsung aku Gas terus Oke oke Yang paling sulit Ini sih tinggal ke tukang jahit Tapi kelihatannya sulit Kalau Ini sih Yang paling sulit Menurut saya ini Soalnya saya bikin sendiri Alam busulnya panjang Jadi Ini aku pakai dibak Sari dalam Jadi harus Apa Harus Terang busulnya tadi Kaling inner suitnya aja sih Inner suitnya Yang dalemnya Soalnya kan agak ketat ya Jadi harus Di Masin terus Harus dipas-pasin Selanjutnya Oke kak Selanjutnya nih kak Ada rencana apa nih Kedepannya kak Cosplay apa kedepannya nih kak Ada rencana cosplay apa nih Kedepannya nih kak Kalau boleh tau Selanjutnya mau Ada rencana cosplay apa lagi nih kak Selanjutnya mau di Jak Eh sebutin aja Di Jak Jepen Mau jadi Ningguang sih Rencana ya Masih belum tau Karena nanti kedepannya Kayaknya kalau event lagi Mau pakai ini lagi aja dulu Rencana nih ya Rencana mungkin Moon Knight Dari Marvel Selanjutnya kalau besok itu Rencana cosplay Lucky Dari Marvel Ini saya lagi bikin lagi Kameradir lagi Tapi rahasia Nanti tunggu aja Sebenernya belum tau sih Cuma kayaknya Rencana sih pengen DC Cuma belum tau siapa Sebenernya kalau rencana sih Baru deket-deket ini Pengen cosplay dari Overlord sih Overlord Yang monster itu bukan ya kak Iya Enz Olugun Oh iya oke oke Sama-sama takorak juga Sama-sama takorak juga ya kak ya Slotted Hubs Udah 2 bulan Lalu aku kembali seperti kamu Kalau rencana Soalnya gak mau ribet-ribet Paling pakai ini aja Ini kan soalnya Gak dari character mana-mana Dan bisa fit di mana-mana sih Aku mau cosplay ini sih Dokter Pandemi Tau gak dokter Pandemi Yang kayaknya tolong Oh iya Yang pakai Yang kayak paruh burung itu ya kak ya Dokter Plak ya kak ya Iya Plak Dokter berulah Oh iya oke oke Griffith dari series Berzik Dari series Berzik juga ya kak ya Oke Oke Kak mungkin itu aja Biar gak terlalu nyita banyak waktu kakaknya Terima kasih banyak Oke Kak Terima kasih banyak Mungkin itu aja Biar gak terlalu nyita waktu kakaknya nih Oke Kak mungkin itu aja Terima kasih banyak Biar gak nyita waktu banyak kakaknya ya Montage Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton